Dunia sudah dikasih mukod di malu Banyak tikus di rumah saja Itu mereka istighfar Keduanya digoda oleh setan terbelincir Sebelum menikah itu Tidak memanfaatkan waktu jomblo itu Untuk menjalin hubungan baik dengan orang tua Itu dengan alasan sering dikecewakan Apa yang sudah dilakukan itu sering disalahin Terus gitu ya Bukan masalah yang apa namanya kontemporer Itu kan masalah klasik Tapi itu tidak membuat kita akhirnya tidak berbuat baik Jadi ada alasan-alasan yang seakan benar Untuk membuat mereka tidak baik dengan orang tua Masa pemuda itu kan masa galo-galo Haram, haram, haram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertemu lagi bersama saya di Salima Podcast Di program Mahar Madrasah Keluarga Karena membangun keluarga butuh ilmu Sah? Alhamdulillah Barakallah Gimana kabar teman-teman? Alhamdulillah Semoga kami doakan selalu dalam peninggungan Allah SWT Jangan lupa Olahraga, makan-makanan yang sehat dan halal Itu yang penting Jaga kesehatan mental, jaga kesehatan fisik, jaga kesehatan hati dan iman Semakin dekat dengan Allah Karena semua ini terkait ridho Allah Nah Apapun kesulitan kita Kalau Allah ridho insya Allah beres Masya Allah Itu nasihat langsung dari Ustaz kita ya Ya seperti biasa Sudah kalian lihat juga Ada Ustaz Muhammad Tur Sobah Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah 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 Sehat-sehat Kita doakan selalu Ustaz dalam keadaan sehat Amin Supaya semakin banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari beliau Amin Seperti biasa Ustaz kita akan menjawab satu pertanyaan hari ini Buat teman-teman di rumah yang pengen bertanya Bisa kunjungi Instagram kami di maharofficial.id Yang nanti ada link di bio Yang bisa di klik Dan silahkan bertanya melalui situ Dan insya Allah nanti kita akan bacakan Dan dijawab oleh Ustaz Nur Sobah Langsung aja ke pertanyaan kita hari ini Ustaz Ya bagaimana Apakah ketika kita mempunyai masalah terhadap orang tua Ini membuat jodoh itu tak kunjung datang Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sohbi wa wa ala Pernanya yang Allah muliakan Tidak ada sebuah perkara yang membuat sulit urusan hidup kita Kecuali adalah dosa Dosa Ustaz ya Kalau dalam perjalanan kita Dosa itu ibarat titik yang ada di kaca mobil kita Kalau kita biarin Bukankah itu menutup pandangan kita Jadi malah bahaya Ustaz ya Celaka pasti ujungnya Maka sebenarnya Kalau kita mengalami keruatan dalam hidup Cross check para ulama dahulu itu Tidak perlu kemana-mana muter keliling cari Ini apa ya Cukup istighfar Itulah kenapa Ibn Hassan al-Basri rahim Allah Itu ketika ditanya oleh Sepuluh penanya dengan permasalahan macem-macem Beliau itu menjawab ya Istighfar Sehingga semuanya protes Masalah kami itu macem-macem Masalah anak Masalah tanah Masalah perdagangan Ya masalah kebun Tetapi jawabannya Malah istighfar Maka beliau memutip firman Allah Dalam surat An-Nuh Surat Nuh Mulai ayat yang ke-10 A'udhu billahi minu syaitan rojim Fakultus ta'ufiru robbakum Innahu kana ghofar Katakanlah Baya istighfar lah Kamu kepada Allah Allah itu maha pengampun Kalau Allah sudah ngampuni kalian Yurisilis sama'a alikum bidroro Hujan itu sebuah gambaran Semua keberkahan yang datang dari Allah Jadi Allah gambarkan Akan turun hujan yang deras Ibaratnya ya hajat kita Keinginan kita Permasalahan kita Mau diawali dengan istighfar ya Berapa istighfar Apalagi khusus masalah Dosa kepada orang tua Itu Kalau dalam lis al-kabair Dosa-dosa besar Itu termasuk 10 besar Waduh Dosa besar Ustaz ya Dosa besar Durhaka kepada orang tua Ukul waliden kata Nabi Ukul waliden kata Nabi SAW Itu dalam sebuah hadis Kulludhunub Setiap dosa itu Ditunda Illa ukukul waliden fa'in Nama yu'ajallu li sohibihi Khusus durhaka sama orang tua Itu kata Rasulullah Dia disegerakan Balasannya Jadi sebelum Di akhirat itu Di dunia Sudah di Dikasih mukod di malu Sudah sengsara Makanya orang kita ruwet Hidup itu Muhasabahnya selain kita Bertobat kepada Allah Coba cek Hubungan kita dengan orang tua kita Cek hubungan kita Termasuk ya urusan kita Cari jodoh Dapat pekerjaan Apapun lah Dalam urusan hidup kita ini Cek Pertama Selain Hablu minallah Maka juga Hablu minanas Dan diantara Lis deretan Hablu minanas Nomor satu adalah Birul waliden Birul waliden Apakah kita melakukan Atau jangan-jangan Sebaliknya Ukukul waliden Nurhaka kita Gitu Jadi punya Sangkut paut Setiap dosa itu Punya sangkut paut Bahkan ulama dulu Mas Rendi ya Banyak tikus Di rumah saja Itu mereka istighfar Ini ada apa Ya Allah Ampuni kami Ya Allah Setiap ada masalah Urusan masalah Sampai ada sandal Yang hilang Sekalipun lah Langsung Enggak Ini kebiasaan kita Yang harus kita rubah hari ini Segala sesuatu Yang terjadi itu Biasakan Jari ini Nunjuknya ke sini Bukan ke depan Introspeksi lah Itu lebih cepat Karena pasti masalahnya dosa Nabi Adam AS itu Cepat selesai permasalahan Urusannya sempat selesai Bahkan dimudahkan Bertemu dengan Ibn Dahawa Dan sebagainya Diberi pakaian Diberikan fasilitas hidup Lengkap Ya Itu ketika Rabbana Dolam Na'afusana Padahal tahu Yang memakan Buah kuldi Istrinya Meskipun Quran Mengatakan Fa'azallahumasyaiton Keduanya digoda Oleh syaitan Tergelincir Tapi Dalam berberewat Juga disebutkan Yang memakan Buah kuldi adalah Ibn Dhaw Tapi Nabi Adam Gara-gara kamu Nuduh-nuduh Pasti langsung Kita ngadarin Dosa kita Udah Rabbana Dolam Lebih cepat selesai Daripada Ini gara-gara Ini gak saya sulit Dapat jurni Gara-gara kamu Gara-gara Dosa saya Ya Allah Banyak salahnya Ya Allah Saya banyak meninggalkan Kewajipan yang telah Kau berikan Ya Allah Saya masih Sering kasar Ngomongnya dengan orang tua Ya Allah Saya masih buruk Hubungan saya Dengan teman-teman saya Nah itu Itu Salah satu catatan Untuk Maha Sabah Taubat Berarti memang Termasuk dari pertanyaan ini Ustaz ya Apalagi dosa itu Adalah dosa kepada Kedua orang tua kita Ya Otomatis akan Berdampak sekali Kepada hajat yang kita miliki Ustaz ya Dan memang Berbakti kepada Kedua orang tua itu Bukan hanya Untuk mengejar jodoh ya Ustaz ya sebenarnya Cuman memang Ada pengaruhnya Ketika kalian Tidak memperbaiki Hubungan kita kepada Orang tua terhadap Jodoh yang datang Nah terus Gimana Ustaz Kalau kita Memaksimalkan ini Sebelum Jodoh itu datang Sebelum menikah Memaksimalkan Bakti kita Kepada orang tua Karena tadi kan Ada hubungannya nih Ketika kita punya masalah Kepada orang tua Ada hubungannya Terhadap jodoh Gini Pertama kita sadari dulu Sebagai anak itu Kewajiban untuk berbakti itu Datangnya bukan dari orang tua Kewajiban berbakti itu Datangnya dari Allah Kadang gini Ada orang yang Sebelum Menikah itu Tidak memanfaatkan Waktu jomblo itu Untuk Menjalin hubungan baik Dengan orang tua Itu dengan alasan Sering dikecewakan Pertama ya Ya artinya Apa yang sudah dilakukan Sering disalahin Terus gitu ya Kan ada yang terjadi gitu ya Sehingga lah Males lah Ngobrol sama mama Ngobrol sama mama Ngobrol sama bapak Karena gak nyambung lah Alasannya Dan macem-macem Dan itu menjadikan Alasan akhirnya Anak Ya bersikap buru Nah ini perlu kita Garis besari dulu Inner child Ya Itu dia Itu sering kita Jadikan catatan begini Bukankah masalah Anak dengan orang tua Atau sebaliknya Ini adalah bukan masalah Yang Apa namanya Kontemporer Itu kan masalah klasik Ya Dari dulu bahkan Para orang-orang soleh Itu punya masalah Dengan keluarga Karena memang Allah takdirkan Keluarga itu Menjadi ujian Dalam Ujian iman Nabi Ujian keluarganya Masya Allah Mulai dari Nabi Ibrahim Kita lihat ujian dengan ayahnya Ya Ada ujian dengan suaminya Ada ujian dengan istrinya Ada ujian dengan anaknya Ya Nabi Nuh Nabi Lut Sampai Nabi kita Muhammad SAW Artinya ya Ujian dalam keluarga itu Ya pasti ada Ya tapi itu Tidak membuat kita Akhirnya tidak berbuat baik Tidak memaksimalkan bakti Nah apa Apa tipsnya Ini penting Kalau saya sampaikan Di pertanyaan ini Karena sebelum saya jawab Gimana caranya saya maksimalkan Karena Banyak yang Pas saya tanya Ini ada beberapa kasus Kalau kenapa kok Sampai sudah ngobrol Sama orang tua Wah tidak esik Dia ajak ngobrol Jadi Ada Alasan-alasan Yang seakan benar Untuk membuat mereka Tidak baik Sama orang tua Karena Respon orang tua Selalu Ya menjatuhkan Meremehkan Memfonis Kadang sampai Ya tadi itu Kamu nih Begini-begini Padahal kita sudah melakukan Yang terbaik Nah ini saya Sampaikan Nasihat untuk saya Teman-teman Dan Pemirsa Untuk semuanya Yang mendengarkan ini Bahwasannya Tugas kita Baik Berbakti sama orang tua Itu bukan perintah Dari orang tua Tapi datangnya dari Allah Langsung dari Allah Nah inilah menjadi Satu poin Untuk kita Kita ini Tidak punya alasan Untuk tidak berbuat Baik kepada orang tua Mestilah orang tua Tidak baik dengan kita Kenapa? Karena saya melakukan Kebaikan ini Karena tugasnya Allah Tugas menjadi Abdullah Itu ternyata Lebih dulu Sebelum tugas kita Menjadi anaknya Seorang ayah atau ibu Jadi kalau pikiran kita Oh iya Saya ini Jadi anaknya ibu itu Lebih dulu Atau jadi hambanya Allah Dulu Maka Karena Kita posisi sebagai hamba Allah Maka berbaik sama orang tua Berbuat baik Berarti sebenarnya Kita sedang melaksanakan Tugas jadi hambanya Allah Kalau itu kita lakukan Insya Allah gak akan kecewa Meskipun kecewa secara tuhir Tetap saya berkata baik Maksudnya diomongin Kamu anak begini Tetap saya menjawab Dengan kalimat yang santun Dan sebagainya Artinya Tidak ada alasan bagi kita Untuk tidak memaksimalkan bakti Meskipun mungkin di awal-awal Masa pemuda itu kan Masa galo-galo Yang sering Ah Dikit-dikit Tersinggung Dikit apa Tetap membuat kita Harus berbuat baik Tadi pertanyaannya Gimana maksimalkan Pertama Teman sekalian Hablu minan nas itu Kita awali dari Lisan di kita Lisan Keomongan Dengan orang tua Kadang kita Kalau sudah merasa Sekolahnya sudah S berapa Orang tua kita Mungkin SD Masa-masa dulu Susah untuk sekolah Kadang Apa namanya Kita ini Lehernya tinggi Diluan Mengomong Depan orang tua Ini gak boleh Maka Memaksimalkan bakti Itu kita awali Dari jaga lisan Jaga omongan Dengan orang tua Meskipun diomongin kasar Jangan jawab Dengan omongan kasar Jadi perbaiki Bahasa komunikasi Karena kalau sudah Kita melatih Komunikasi yang baik Insya Allah Ngomong tentang Bab hajat nikah Tadi juga Ngalir Enak Kadang kita kakukan Kan gak bisa ngobrol Gak biasa Itu Atau miss dalam komunikasi Sering miss dalam komunikasi Ini yang paling sering Itu Ya Makanya Kenapa terjadi miss Kadang ya Ke ego Egoisme kita Muncul Egoisme orang Tuhan juga muncul Kita muncul Gak ada yang mau ngalah Akhirnya terjadi Akhirnya terjadi Jadi Pertama dari sini Kita kontrolisan Ya Berkata baik Memang ujiannya Berkata baik Di saat kita Kesel Iya kesel itu Gak gampang Ya kalau belum Belum sesaat itu Lebih baik diam Atau kita segera Ambil wudhu Atau berpindah Dari berdiri Keduduk Kalau mungkin sedang berdiri Atau mungkin Ya bawa Ibadah dululah Biar tenang Baru Kita yang berminta dulu Minta maaf Gak masalah Meskipun kita Merasa Saya gak salah Tapi Maafin saya Kalau masih Mama Kecewa Atau apa Atau Bapak kita Gak ada masalah Kita minta maaf duluan Ya Jadi diawali Memaksimalkan bakti itu Kita latihan komunikasi Kita jaga lisan Dari hal-hal yang Jangan sampai terucap Kalimat bro Sama orang tua Terutama kalau Teman-teman yang Ini Sudah mulai hijrah Kadang pulang tuh Tiba-tiba jadi hakim Mas Rendi Waduh Gimana ini Ketuk palu dia Jadi langsung tuntuk Haram 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 Iya Ya Meskipun bener Tetapi Kita perlu adabkan Karena sebuah kebenaran tuh Kadang gak diterima tuh Bukan karena Orang gak ngerti Kalau itu bener Sudah tahu itu bener Cuman karena cara kita Ini emas tau loh Tapi kalau Ini ambil emas Flok Mungkin juga orang Gengsi lah nerima Cara menyampaikannya Apalagi datang dari Orang yang lebih muda Itu dia Makanya hal-hal seperti ini Kadang geliat remeh Tapi Mempengaruhi nanti Obrolan kita berikutnya Iya Dari situ Insya Allah Kalau saya Saya meyakini Manusia itu Budaknya kebaikan Dan itu kata Nabi SAW Al-Insanu Abdul Ihsan Hati orang tua yang mana Kalau melihat anak sebaik itu Kemudian Tidak pertama Gak mengizinkan nikah Tidak memberikan dia yang terbaik Pasti akan Men-support kok Hati manusia itu Begitu Dia susah dibaikin Maka tugas kita Pokoknya berbuat baik Gitu aja Berbuat baik Al-Insanu Abdul Ihsan Manusia itu Budaknya kebaikan Senang dilakukan Kebaikan duluan Iya Makanya karena Karena kita pun suka Dibaikin Kenapa kita gak melakukan Sama orang Mbaikin orang duluan Apalagi itu orang tua kita sendiri Orang tua kita sendiri Meringankan beban Nah ini penting juga Kenapa kadang Izin nikah itu sulit Orang tua itu melihat Kita ini di rumah Masih meratin terus Dia mikir Ini anak orang Sama dia ini kayak mana Masih bangkong Itu Kalau saya bilang Ya realistis lah Kita kalau sebagai orang tua Mikirin Anak gue belum bisa Nyuci piring aja Belum bisa Atau apa Jadi Meringankan itu Tujuannya salah satunya adalah Supaya orang tua kita itu Melihat kita itu Mampu melakukan sesuatu Yang orang tua bisa lakukan Kadang Orang tua mikir panjang Itu karena itu Mas Rendy Karena melihat anaknya Belum mampu melakukan Yang ibunya lakukan Ini takutnya nanti Sama suamnya kayak mana Kamu ngupas bawang Belum bisa Contohnya Bukan berarti harus bisa masak Ini contoh saja Ya contoh saja Sama kayak laki-laki Baikin aja gak bisa Bukan berarti kita harus Selalu bisa membaikin ini Itu ya Cuman orang tua itu melihat Wah ini Mau nanggung anak orang Mau apa Tapi orang tua belum melihat Kesiapan kita Melakukan sesuatu Yang mereka lakukan Maka tujuan meringankan Beban orang tua itu Wah anakku juga sanggup Siap suri Bisa Anu ngurus anak adiknya Nanti ya kan Di awal dari adik Nah adiknya aja gak bisa Nanti anaknya Apa gitu Itu contoh Hal-hal kecil yang kita lakukan Untuk memaksimalkan Bakti Bakti Sebelum nikah Jadi ringankan Banyak ringankan Beban orang tua Berbuat baja galisan Banyak itu Sering doakan Berikan perhatian Ya Jadi berikan perhatian tuh Mohon maaf teman sekalian Bukan yang sekedar hadiah Terutama akhwat nih Berikan perhatian itu Termasuk salah satunya Yang awalnya Gak pernah kita izin Kemana-mana Tolonglah Akhwat itu sama walinya Walinya dihargai Mulai izin Iya izin Karena dia dalam kuasa walinya Makanya kalau dalam izin itu saja Dia sudah terbiasa Insya Allah izin nikah Ya insya Allah lah Mudah-mudahan di murah mudah Mungkin catatan kecilnya itu aja Mas Rili Wah jadi memang kita Pertama Ketika kita punya masalah Dengan orang tua ini Otomatis Ini merupakan dosa Yang akan berpengaruh Pada hajat-hajat yang kita inginkan Disegerakan di dunia Dan juga Buat kita yang Saat ini belum menikah Ya kita maksimalkan Hubungan kita kepada orang tua Dengan menjaga lisan Berbuat baik Beri perhatian Gitu saat ya Meringankan beban Dan meringankan Beban-beban mereka Akhirnya mereka memikir sendiri Bahwa oh anak saya sudah siap Anak saya sudah bisa diandalkan Anak saya sudah bisa menghandle Suatu pekerjaan Gitu saat ya Ya mungkin itu aja saat pertanyaan kita Ini sekedar catatan kecil Pendalamannya insya Allah Di kajian-kajian Peranikah insya Allah Banyak nanti teman-teman dapat Nah ini juga Perlu buat kita semua Adalah menuntut ilmu Menuntut ilmu Di kajian-kajian Di taman-taman surga Anak kajian itu taman-taman surga Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya itu aja Pertanyaan kita pada hari ini Mudah-mudahan Buat kalian yang bertanya Bisa terjawab Dan buat teman-teman Yang juga punya pertanyaan yang sama Juga mudah-mudahan Bisa terbantu Dengan jawaban dari Ustadz Nur Soba Buat kalian Yang ingin bertanya Bagaimana caranya Kunjungi link di bawah ini Ada linknya Instagram kita Silahkan nanti bertanya di sana Jika ada manfaatnya Teman-teman boleh like Share dan subscribe Karena like Share dan subscribe Gratis Dan berpulang Mendapatkan pahala Amal jariah Kita membiasakan Untuk mensupport Kebaikan Supaya ini Menjadi jariah kita Kita gak bisa Melakukan hal yang sama Maka paling gak Kita ikut Mendukung Maka mudah-mudahan Insyaallah Mendapatkan pahala yang sama Alhamdulillah Mudah-mudahan kita Termasuk orang-orang yang Mendapat pahala Jariah ya Mendakwahkan kebenaran Mendakwahkan kebenaran Dan kebaikan Mendakwahkan kebenaran Masya Allah Oke sekian dari kami Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati